Halo guys, apa kabar? Ini adalah channel reading untuk Jodh Aquarius Sun, Moon, and Rising untuk Pro-Day 26 Agustus sampai dengan 1 September 2019. Langsung kita mulai aja untuk reading kali ini. Jadi, at the bottom of deck, kita punya kartu Knight of Wands. Artinya, beberapa dari kamu, akhir-akhir ini mungkin sedang memiliki ambisi yang cukup besar memiliki target yang ingin kamu capai bagian lain mungkin memiliki motivasi yang sangat tinggi sekali dalam mengerjakan segala suatu hal akhir-akhir ini. Tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu Queen of Cups. Artinya, beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin emosi atau perasaan kamu sedang ups and downs, naik turun dalam minggu ini. Mungkin beberapa dari kamu sedang mengalami suatu masalah sehingga mengakibatkan perasaan kamu naik turun dalam minggu ini. Disarankan sekali untuk berhati-hati. Bagi yang lain, dengan kartu Queen of Cups kamu disarankan sekali untuk mendengarkan intuisi kamu ketika kamu ingin mengambil sebuah keputusan penting dalam minggu ini. Bisa berhubungan dengan asmara, pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya. Terus, disini kita mulai dengan kartu The Hermit, The Star, 6 Pedang, dan kartu 4 Cawan. Dengan kartu The Star ini, beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin sedang menjalani proses healing, karena kartu The Star biasanya melambangkan energi penyembuhan yang sangat kuat sekali. Jadi, disini kamu sedang berusaha untuk menyembuhkan semua luka hati kamu. Mungkin beberapa dari kamu pernah terluka di masa lalu, pernah mengalami kegagalan. Akhir-akhir ini, disini kamu sedang berusaha untuk menyembuhkan semua luka hati kamu dalam minggu ini. Dengan kartu The Hermit, kamu disarankan sekali untuk mendengarkan intuisi kamu ketika kamu ingin mengambil sebuah keputusan mengenai suatu hal. Dalam minggu ini, dengan kartu 4 Cawan, beberapa dari kamu mungkin akhir-akhir ini sedang merasa bosan, tidak puas mengenai suatu hal, soalnya disini kamu sedang menginginkan sebuah perubahan dalam hidup kamu. Perubahan tersebut mungkin berkaitan dengan asmara, dengan keuangan, dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan kartu 6 Pedang, disini kamu sedang berusaha untuk move on dari semua masalah tersebut, menuju situasi yang lebih tenang kembali. Dengan kartu Queen of Cups sebagai tema utama kamu, disini kamu juga perasanya lagi naik turun. Mungkin beberapa dari kamu sedang mengalami masalah akhir-akhir ini. Mengalami masalah dalam hal percintaan, misalnya dalam hal keuangan, dan lain sebagainya, disini dengan kartu 6 Pedang, kamu berusaha untuk move on dari semua masalah tersebut, menuju situasi yang lebih tenang kembali dalam minggu ini. Terus, di sebelah sini kita punya kartu 9 Pedang, The Magician, The Word, dan kartu Judgment. Dengan kartu 9 Pedang, beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin sedang overthinking, berpikir terlalu banyak, mencemaskan sesuatu hal secara berlebihan. Misalnya mungkin sedang mencemaskan masalah asmara, masalah keuangan, dan lain sebagainya, disarankan sekali untuk berpikiran positif, dan tetap optimis dalam minggu ini. Dengan kartu The Magician, kamu disini sangat kreatif sekali dalam mewujudkan suatu hal yang baru. Mungkin beberapa dari kamu memiliki rencana untuk mengerjakan suatu hal yang baru dalam minggu ini. Misalnya mungkin sedang berencana untuk membuka bisnis yang baru, memulai pekerjaan baru, memulai PDKT dengan seseorang misalnya. Akan tetapi dengan kartu 9 Pedang, disini kamu sedang mencemaskan bahwa rencana kamu bisa berhasil apa enggak. Disarankan sekali untuk tetap berpikiran positif dalam minggu ini. Dengan kartu Judgment, disini kamu sedang berusaha untuk membuat keputusan secara tepat mengenai suatu hal. Misalnya mengenai kondisi asmara kamu, mengenai keuangan, dan lain sebagainya. Dengan kartu The Word, kamu siap untuk memasuki siklus yang baru dalam minggu ini. Jadi siklus yang lama setelah berhasil kamu lalui dengan baik, disini kamu akan berusaha untuk memasuki lembaran hidup yang baru lagi. Misalnya mungkin sedang berusaha untuk rekonsiliasi dengan seseorang, sedang berusaha untuk PDKT dengan seseorang, berusaha untuk move on dari seseorang misalnya, bagian lain mungkin sedang berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru, dan lain sebagainya. Intinya memang ada sesuatu hal yang akan kamu mulai dalam minggu ini. Jadi secara umum, tema untuk kamu kartunya Queen of Cups tadi, disini mungkin perusahaan kamu lagi naik turun, disarankan sekali untuk berhati-hati. Bagian lain disarankan untuk mendengarkan intuisi kamu ketika kamu ingin mengambil keputusan penting dalam minggu ini. Bisa berhubungan dengan pekerjaan, keuangan, asmara, dan lain sebagainya. Dalam minggu ini. Kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, komentar, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.